Intro Aduh, apa-apaan anak ini? Tidur dengan lebih tenang, Shinchan Tidak bisa tidur lagi, sudah telah nyur bangun Bangun di jam sepagi ini, benar-benar tidak enak ya Mesin pembuat kopi yang terbaik bisa membuat kopi dalam 3 menit Kira-kira berapa ya harga mesin seperti itu? 300, ya? Sebaiknya tidak usah saja Ngomong-ngomong tentang 300, ya? Aduh, kenapa aku bisa lupa ya? Aku sudah sengaja menyembunyikan di antara tumpah sayuran di dalam kulkas Akhirnya tiba waktunya aku bisa menikmatinya Ini adalah coklat tik yang sangat enak yang berasal dari tumpahku yang sangat terkenal itu Satu kotak seperti ini harganya 300, ya? Lu semalam ini memang harus dimati dengan santai dengan cekil pemopi seperti ini Karena itulah, sekarang saatnya Selamat makan Selamat pagi, Mama Selamat pagi Kue seharga 300 jen berkotak ini memang enak ya, Mama? Tolong jangan dimakan dalam satu sopan seperti itu Ini kan maha, harus ditibati Kalau mau lagi jangan secepat ini Kalau tidak cepat-cepat, Mama akan segera menghabiskannya Ah, begitu ya menurutmu? Kalau begitu bagaimana kalau kita mengadikan sesuatu bersama-sama dengan bekerja? Selamat pagi, Siro Selamat pagi, Siro Karena Mama tidurnya tidak tenang sehingga jadi terbangun sepagi ini Sebenarnya salah kamu jauh dimakan salah pada orang lain seperti itu Kok ini? Sebenarnya bangun pagi memang tidak ada salahnya Tapi memang terlalu pagi kan? Banyak hal lain yang sekarang bisa kita lakukan Hmm, itu memang benar Tidak ada salahnya mengajak Anji berjalan-jalan pagi Oh, Mama mau pergi berjalan-jalan pagi ya? Jalan-jalan Sinchan, kamu juga ikut Mama Apa? Kamu tidak boleh-boleh tidak mengajak Sinchan jalan-jalan Itu kan merupakan tugasmu Karena itu lah aku tidak suka melakukannya dari sepagi ini Nah, jangan mengomel saja kerjamu Sekarang ayo kita berangkat Ternyata Mama memang serius Kita mau berjalan sampai kemana? Apa sampai ke taman pusat kota? Melelahkan kalau harus berjalan sampai sejauh itu kan? Benar juga ya Tidak perlu sampai selapar itu untuk bisa memakan sepetong kue Memang harus terasa lapar sekali Agar makanannya bisa terasa sangat enak saat dimakan Karena itu kita harus pergi sedikit jauh ya Mama sendiri yang memutuskannya Baiklah, kita ke rumah nenek saja ya Ayo Aduh, aduh Wah, ada senang kesenggaraan Jasmani Sudah lama tidak ikut kan? Kita sudah sampai di taman Sekarang mari kita pulang, Mak Bukankah kita baru saja tiba di sini? Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu dulu? Karena sudah ada di sini kan? Bagaimana kalau kalian juga ikut senang? Apa? Kami maksudmu? Kita jemur segera pulang Sebentar lagi kakak Pramal Jojah kan segera tampil Aduh, maaf Kami sudah tidak punya waktu untuk senang Ayo, maaf Aku masih ingat tidak ya? Tapi karena sudah sampai di sini Ayolah Mama, tunggu dulu Aduh, mau bagaimana lagi? Mama, ternyata tidak berbakat dalam senang kesenggaraan Jasmani ya? Apa maksudmu dengan tidak berbakat dalam senang kesenggaraan? Pastinya begini, Mak Terima kasih Terima kasih kerjasamanya Ternyata memang beda ya kekuatan orang yang masih muda Tidak, tidak Bukannya begitu Kalau begitu maaf sudah mengganggu kalian ya Eh, tunggu sebentar Mau istirahat sebentar bersama kami? Ada teh dan kue juga loh Tapi Begitu ya Kalau begitu aku tidak akan sungkan-sungkan Kamu ini Sudah-sudah Silahkan mampir saja Kami memaksa kalian Benar, benar Maaf merepotkan Akhir-akhir ini Orang muda yang mau ikut senang kesehatan Jasmani di pagi hari Semakin lama Semakin berkurang saja Dia mulai lagi Sebagai manusia kita harus memperhatikan kesehatan Ya Kesehatan itu memang harus dijaga Benar kan? Dalam huruf kanji Jepang Kesehatan itu ditulis dengan huruf seperti ini Yang berarti kekuatan Penjelasanku belum selesaikan Cukup-cukup Nah, silahkan Maaf merepotkan Kalau mau kuenya cicipi saja Iya, iya Karang kecil juga ada Ah, kelihatannya enak Hmm Oh, enak sekali Kamu pandai sekali membuat kami senang Kalau begitu aku cicipi ya Aku juga Aku juga Hmm Enak sekali Menantuku mengatakan hal itu Benar Menantuku tidak pernah memberikan pujian apapun atas masakan yang kubuat Kalau menantuku mana mau makan masakan buatanku Kami makan sendiri-sendiri Karena dia baru pertama kali Kalau sudah terbiasa tidak terasa istimewa lagi Kamu kan tidak punya menantu Mana mengerti perasaan kami Ternyata sudah mengalami banyak hal dalam hidup ya Hmm Aku juga sama Harus mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan Sudah saatnya kita kembali ke rumah Mama harusnya akan makan lagi Kita semua kan Ayo kita pulang Oh, benar kebetulan Ubi di kebun kami sedang berbuah banyak Silahkan kamu ambil sebanyak yang kamu inginkan Apa? Boleh ya? Lauk makanan kecil ini juga silahkan dibawa saja ya Kerupuk ini juga bawa saja Apa? Sebanyak itu? Aduh aku jadi merasa tidak enak Oh tidak apa Begitu ya? Wah, aku jadi merasa hangat di dada ini padahal udara di luar dingin Itu karena kebaikan kalian semua Ih, jeneng, 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 jeneng Tunggu itu salah Tidak ada yang bisa membuat dada hangat di musim dingin kalau bukan kita sendiri Apa? Benarkah itu? Sebenarnya Tokugawa pernah berkata Aku masukkan ke sini ya Silahkan bawa saja ya Ubi ini bawa semuanya Akan kuantar kau sampai ke pojok sana Ayo Apa? Apa? Benarkah? Lain kali datang lagi ya Iya Hei, hei Apa setiap bangun pagi hal yang menyenangkan selalu terjadi? Sebenarnya hari-hari biasa kami bisa dinilai dengan nilai 3 Nilai 3 itu sebesar apa? Sekitar 30 yen Apa? Warna dulu sebaiknya aku menunggu saja Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!